Halo bosku, salam youtuber pemula. Kali ini kita akan membahas algoritma youtube. Youtube adalah tempat pencarian video online terbesar di dunia. Ratusan jam durasi video diunggah ke youtube setiap menit dengan topik yang bermacam-macam. Disini youtube tidak memiliki sistem yang memilih jenis video dan format video tertentu. Dari sekian banyak video di youtube, youtube akan memberikannya kepada penonton sesuai dengan apa yang mereka cari dan mereka sukai. Inilah salah satu dari cara kerja algoritma youtube. Sistem algoritma youtube akan membaca perilaku dari penonton. Di antaranya video apa yang sering mereka tonton, video apa yang tidak pernah mereka tonton, berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menonton, video apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai, dan masukan dari penonton bahwa mereka tidak menyukai video tersebut. Selanjutnya youtube akan berfokus untuk mencocokkan setiap penonton ke video yang kemungkinan besar ingin mereka tonton dan nikmati. Bukan sebaliknya mencocokkan video ke penonton yang belum tentu menyukai video tersebut. Youtube akan menghubungkan video ke penonton dengan minatnya masing-masing, dengan membaca data video dari judul, thumbnail, deskripsi, dan reaksi penonton sebelumnya ke video tersebut. Apakah mereka mengklik like atau dislike, dan interaksi lainnya seperti berkomentar di video tersebut. Nah sekarang jika kalian bertanya video apa yang disukai oleh algoritma, sebaiknya fokuslah membuat video yang dicari dan disukai oleh penonton. Jika orang telah menonton dan menikmati video kalian, maka algoritma akan mengikutinya juga. Karena algoritma mengikuti minat dari penonton. Jika penonton menikmati video kalian, algoritma akan mengarahkan video kalian ke penonton lainnya, yang memiliki minat yang sama dengan penonton sebelumnya. Di youtube ada banyak tempat penonton untuk menemukan video kalian. Kita akan bahas cara kerjanya satu per satu, salah satunya adalah di kolom pencarian atau penelusuran. Untuk cara kerja di kolom pencarian youtube, kita akan bahas di video selanjutnya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Sub indo by broth3rmax